Buah semangka Buah semangka baik untuk dikonsumsi saat membeli semangka, selain manis, mungkin Anda akan mempertimbangkan ukurannya. Kebanyakan orang akan cenderung memilih semangka dengan ukuran lebih besar dengan tujuan mendapatkan isi buah lebih banyak. Namun, apakah Anda tahu bagaimana cara semangka raksasa diproduksi? Kabar terbaru menunjukkan bahwa upaya China dalam menciptakan semangka raksasa ternyata memiliki efek yang tak terduga, yaitu semangka-semangka tersebut tiba-tiba meledak sebelum dipanen. Semuanya berawal ketika petani melihat beberapa pohon buah mereka meledak saat masih setengah matang. Saat itu ratusan hektare semangka musnah dengan cara yang sama. Namun tentu semangka-semangka tersebut tidak mungkin meledak dengan sendirinya. 19 dari 20 petani mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan bahan kimia apapun untuk ladang dan benihnya. Oleh sebab itu pupuk yang biasa digunakan diidentifikasi sebagai pelakunya. Forlor venuron merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membuat ukuran semangka menjadi 20 kali lebih besar dan memungkinkan agar bisa dipanen 2 minggu lebih cepat. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi petani. Semangka yang mengandung bahan kimia memiliki rasa yang kurang enak dan berbiji putih bukan hitam. Demikianlah agar diwaspadai bahwa semangka yang berukuran besar belum tentu aman untuk dikonsumsi.